wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi di Jalanggao seperti yang janji sebelumnya teman-teman ya hari ini saya akan coba untuk memberikan informasi atau memberikan nge-share lah terkait dengan sampel cashflow ya teman-teman ya sampel cashflow ini bisa dimanfaatkan ketika teman-teman ingin mengajukan proposal pengajuan dana kepada perbankan nah bagi teman-teman yang merasa sudah mengerti ya silahkan di skip aja ya bagi yang teman-teman yang ingin tahu silahkan simak video berikut ini jangan lupa di subscribe, like, dan share terima kasih oke teman-teman ini adalah sampel dari proposal yang kita buat untuk pengajuan pada investor teman-teman namun pengajuan ini sudah dilengkapi dengan perhitungan cashflow teman-teman dimanakah perhitungan cashflow nya disini sudah saya tulis dan saya buat jadi teman-teman ikutin terus di part 1 dan part 2 nya ya jadi untuk part 1 nya kita akan membahas tentang proposal nya lalu nanti part 2 nya tentang cashflow ini teman-teman cashflow nya ya oke teman-teman jangan sampai di skip ya kita mulai bedah aja ya teman-teman ya ini adalah sampel proposal ya jadi jangan lihat apa itu namanya mereknya atau apapun itu hanyalah sampel kan ini adalah tugas kuliah saya dulu terkait dengan kewirausahaan jadi ini adalah sampel silahkan dirubah atau bagaimanapun itu setelah teman-teman nanti file nya itu akan saya share ya teman-teman ya insyaallah dengan proposal ini teman-teman bisa diprioritaskan oleh perbankan tersebut agar bisa dicairkan untuk selain selanjutnya adalah ketika teman-teman ingin mengajukan proposal atau pengajuan dana kepada perbankan atau investor lainnya sebaiknya teman-teman itu bisa menyerangkan latar belakang mengapa teman-teman ingin mengembangkan bisnis ini ini kan sebenarnya saya mengambil sampel untuk bisa dijadikan sebagai bacaan saja karena memang kuliah yang terkait dengan hukum syariah sehingga saya mengambil latar belakang itu berdasarkan dengan informasi yang terkait dengan syariah jika pun teman-teman ingin membuat latar belakang yang lebih bagus lagi silahkan dimasukkan di latar belakangnya ya oke selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya nah inilah teman-teman sebenarnya ini slide berikutnya tapi ini bisa masuk menjadi slide tambahan ya di latar belakang tadi ya sebenarnya untuk latar belakang itu bisa ditambahkan apapun sesuai keinginan teman-teman sehingga bisa memberikan keyakinan kepada pihak investor mau memberikan pembiayaan kepada teman-teman ini adalah slide berikutnya teman-teman karena memang latar belakangnya panjang sehingga saya membuatnya menjadi dua kali ya dua kali slide gitu ya jika teman-teman masih memang memiliki latar belakang yang bagus atau memang bisa memberikan latar belakang yang banyak silahkan ditambahkan oke teman-teman slide selanjutnya adalah terkait dengan tabel produksi lebah madu trigona kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat tahun 2016 sebenarnya tahunnya terlalu lama ya teman-teman ya jadi teman-teman bisa mengupgrade dengan data terbaru mengapa harus saya berikan ini sebenarnya ini adalah sebagai tonak ukur teman-teman secara tidak langsung teman-teman itu sedang memberikan informasi kepada tim perbankannya bahwa sebenarnya peluang usaha ini masih bagus loh buktinya disini bisa kita lihat gitu maksudnya seperti itu ya teman-teman ya mengapa saya memberikan informasi ini gitu ya kepada investor memberi apa namanya meyakinkannya kepada pihak investor dengan di poin yang ini teman-teman nah ini ada Subang ada Indramayu dan ini ada posisi yang di Bekasi masih kosong dan mungkin ada beberapa banyak lagi yang di daerah ini yang untuk pengembangan permaduan atau bisnis madu itu masih sedikit ya sehingga ini bisa memberikan peluang yang besar kepada investor bahwa kita juga masih bisa melebarkan sayap di dunia perlebahan gitu nah ini teman-teman sebenarnya data ini panjang ya teman-teman ya jadi teman-teman ini bisa mengambil data yang terbaru dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat atau data apapun lah ya intinya ini data ini real sehingga bisa memberikan edukasi juga kepada investor bahwa data ini memberikan peluang kepada investor ketika misalkan ingin membiayai bisnis lebah kita gitu ya oke teman-teman di slide selanjutnya adalah terkait dengan visi dan misi ya teman-teman jadi teman-teman sebaiknya ketika misalkan membuat proposal teman-teman juga bisa menyelipkan informasi terkait dengan visi dan misi mengapa harus demikian visi-misi ini sangat penting sebagai pedoman bagi investor untuk bisa melihat visi dan misi kita itu apa sih sebenarnya dengan membuat sebuah bisnis ini gitu ya nah disini saya menulis seperti ini teman-teman jadi di bagian visinya adalah terkait dengan alam ya teman-teman saya ibaratnya memberikan informasi bahwa kita juga ingin mengembalikan alam back to nature itu kembali ke alam gitu ya kembali ke alam dan memelihara alam terus visi selanjutnya adalah menjadi model produk yang sehat dan populer bagi setiap orang terus untuk misi selanjutnya adalah terkait dengan bisnisnya ya teman-teman jadi teman-teman bisa panjangin terkait misi ini atau terserah teman-teman mau membuatnya seperti apa kalau disini saya ingin membuat misi yaitu membuka gerai madu pada banyak tempat agar mudah dijangkau bagi banyak orang terus memberikan harga yang kompetitif sehingga setiap orang bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau nah terkait dengan harga yang kompetitif ini artinya kita bisa memberikan perbandingan harga yang membuat pembeli itu jadi ingin membeli gitu ya teman-teman teman-teman bisa menambahkan di bagian misinya lebih banyak sehingga inverter juga bisa tahu apa sih misi teman-teman sehingga dia tertarik untuk bisa memberikan untuk menanam modal di kita gitu ya selanjutnya teman-teman kita setelah masuk ke visi misi biasanya itu kita akan membuat sebuah penjelasan tentang profil profil apa sih profil produk nah disini karena kan kita keterkaitan ya produk madu itu dikaitkan dengan lebah gitu ya sehingga ini sebenarnya cerita singkat bagaimana teman-teman bisa menjelaskan kepada investor terkait dengan produk tersebut gitu ya nah disini anggap saja ini saya sedang membuat produk tapi saya butuh butuh perangkatnya nah perangkat untuk memproduksi produk tersebut ada perangkat yang saya butuhkan yaitu lebah trigona lebah trigona dan lebah melifera nah disini sudah bisa dijelaskan bahwa untuk memproduksi madu tersebut saya menggunakan lebah trigona jenis biroy nah jenis lebah tanpa sengat dan mampu memproduksi madu lebih cepat banding jenis levi madu yang dihasilkan berasal dari pengumpulan nektar sari bunga yang berkualitas ini bisa memberikan penjelasan kepada investor walaupun sedikit bermakna kepada investor bahwa yang kita produksi adalah madu dari lebah jenis trigona lalu disini juga saya menggunakan lebah kedua yaitu lebah melifera yang termasuk lebah yang bersengat sehingga dalam proses panen diperlukan penangan yang khusus ketika misalkan investor tahu juga bahwa kita juga memproduksi dengan lebah yang ini maka investor juga akan mengingat dan ini termasuk informasi bagi investor bahwa kita juga mempunyai alternatif lebah sebagai lebah kedua yang untuk memproduksi madu tersebut sehingga bukan hanya terpaku pada lebah trigona tetapi kita juga bisa memproduksi dengan lebah melifera selanjutnya teman-teman kita bisa memberikan penjelasan tentang keunggulan apa sih keunggulan dari produk yang akan kita produksi tersebut tentunya keunggulan ini harus berdasarkan fakta ya teman-teman keunggulannya sebaiknya bisa memberikan fakta atau penilaian baik kepada tim investor jangan sampai investor juga membuat seperti dibohongi oleh karena itu teman-teman harus memberikan informasi yang benar-benar baik atau bagus kepada investor seperti contohnya gaya hidup masyarakat menjadi gaya hidup sehat tentunya kan kita tahu ya saat ini kan masyarakat sudah banyak menggunakan konsumsi makanan yang kurang baik sehingga ketika misalkan konsumsi madu setidaknya ini sebagai produk yang bisa menjadi alternatif kesehatan masyarakat selanjutnya adalah trigona bisa menghasilkan madu terbaik ya tentunya teman-teman ya trigona ini memang sudah terbukti memang terbaik ya karena trigona ini bisa mencapai bunga terkecil gitu ya jadi yang tidak bisa diambil sama melifera tentunya bisa diambil sama trigona terus ada proses produksi hanya menyediakan lahan bunga nah ini juga bagus ya teman-teman kita bisa menjelaskan bahwa proses produksi hanya menyediakan lahan bunga karena tidak perlu repot lagi seperti kita memelihara ayam tentunya kita harus menyediakan makan yang lebih repot lagi ya tiap hari menyiapkan kandang atau apa gitu ya tapi kalau untuk lebah kita hanya menyediakan lahan bunga selanjutnya adalah membantu meningkatkan produktivitas pertanian atau perkebunan dalam proses penyerbukan tentunya ini sangat baik teman-teman ini yang disebutkan tadi terkait dengan mengembalikan alam ya atau back to nature tadi ya secara tidak langsung sebenarnya kita melihara lebah tentunya kita sedang meningkatkan produktivitas pertanian atau perkebunan dalam proses penyerbukan ya otomatis di sekitar kita itu semua tanaman bunga-bunga itu pasti menjadi bermekaran dan juga peningkatan buah-buahan dikarenakan lebah juga sebagai proses penyerbukan selanjutnya adalah permintaan madu meningkat dan harga jual tinggi sesuai dengan data ya teman-teman ternyata memang makin ke depan ternyata manusia itu mengalami yang namanya peningkatan informasi jadi berjalanan waktu permintaan madu ini meningkat dan harga jual tinggi nah ini memang gak bisa ditampik ya teman-teman ya permasalahannya adalah kita sebagai produsen kadang-kadang belum bisa memenuhi permintaan daripada konsumen tersebut dikarenakan permintaannya banyak dan harga jual juga kita gak bisa turunin gitu kan kadang-kadang ya memang kondisionalnya situasi oleh karena itu kita perlu banyak petani madu ya petani madu atau petanak madu atau petanak lebah untuk memproduksi madu atau usaha ini gitu ya terus selanjutnya adalah bisnis berjalan dengan modal skala rumahan atau besar ini benar sekali teman-teman jadi bisnis lebah ini bisa dimulai dengan skala kecil ya atau dengan skala besar gitu ya ketika misalkan seperti yang saya sebutkan di konten sebelumnya ya skala kecil itu artinya kita membeli setup cuma dua lalu kita cuma nyiapin bunga saja gitu ya itu sebenarnya sudah bisa jalan ya memproduksi madu ya namun kalau misalkan kita juga ingin menjadikan bisnis ini dengan skala besar gitu ya ini sangat luar biasa bisa menyerap berbagai macam karyawan atau tenaga kerja sehingga bisa menjadi produktif di lingkungan kita gitu selanjutnya adalah produk madu sebagai obat alternatif herbal ini juga informasi yang sangat valid teman-teman karena sudah menjadi informasi secara umum ya odol kemadu sebagai alternatif herbal terus selanjutnya adalah ramah lingkungan dan bebas polusi dengan bahkan dari tanaman ini ramah lingkungan ini artinya terkait dengan lebah trigona ya teman-teman tapi untuk lebah melifera teman-teman harus bisa menempatkan posisi kandang yang lebih baik jauhkan dari orang-orang yang kurang siap untuk menerima lebah melifera untuk lebah trigona memang sangat ramah terhadap lingkungan terus tak perlu proses perkawinan lebah ya teman-teman jadi inilah kelebihan dari lebah itu sendiri dibandingkan dengan hewan lainnya kalau misalkan kita pelihara ayam tentunya ada proses perkawinan atau binatang lain itu ada perkawinan tapi kalau lebah tidak perlu lagi kita menunggu proses tersebut maka kita hanya menunggu madunya saja terus selanjutnya dapat dikombinasikan dengan perkebunan vegetasi kepala wijah seperti jagung sehingga bisa menghasilkan royal jelly ya tentunya ini pasti teman-teman informasi yang sangat bagus ya dapat memberikan edukasi kepada investor terus selanjutnya adalah memberi ruang perbaikan lingkungan dari tanaman bunga-bunga ya teman-teman jadi udara-udara sekitar kita ketika misalkan kita memelihara bunga tentunya udara-udara dan tanam-tanam bunga itu bisa memberikan perbaikan lingkungan di sekitar kita namun kita juga tidak terlepas namanya resiko ya teman-teman terkait dengan resiko tentunya semua semua bisnis pasti memiliki resiko teman-teman oleh karena itu teman-teman juga harus bisa menerangkan kepada investor bahwa di dalam bisnis ini juga memiliki resiko yang mereka harus tahu apa sih fungsinya ketika mereka sudah mengetahui resikonya tentunya ketika misalkan mereka tahu resikonya maka pihak investor dan pihak dari kita akan meminimalisir resiko tersebut dengan upaya-upaya yang dilakukannya baiklah teman-teman dikarenakan waktunya terlalu panjang untuk menjelaskannya untuk kelanjutan menerangkan slide berikutnya akan dilanjutkan di part berikutnya ya teman-teman ya tetap ikuti informasi ini di konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada resiko besar 20% itu sudah saya hitung teman-teman ini ada 20% adalah hitung-hitungan yang memang harus kita hitung supaya investor juga tahu bahwa bisnis ini sudah dikurangi resiko itu teman-teman aduh panjang sekali dah terima kasih telah menonton